Intro Tutorial ini akan menunjukkan cara pengguna menu Power Alarm pada platform HOTS. Menu ini berfungsi untuk mengatur fitur alarm yang akan mengeluarkan bunyi beep dan sinyal yang berkedip pada bagian signal di dalam ticker toolbar. Untuk membuka menu ini, klik Code, lalu pilih 8253 Power Alarm. Klik tombol Setup untuk mulai mengatur alarm. Jenis alarm pada menu ini dibagi menjadi tiga. Pertama, Buy Alarm. Kedua, Sell Alarm. Dan ketiga, Gain atau Lost Alarm. Ada delapan parameter untuk pengaturan Buy dan Sell Alarm. Pertama, Price. Dimana alarm akan merujuk pada pergerakan harga saham. Kedua, Change. Yang merujuk pada perubahan nilai dari harga saham. Ketiga, Change Percentage. Yang merujuk pada persentase perubahan nilai dari harga saham. Keempat, Volume. Yang merujuk pada jumlah volume transaksi yang sudah done. Kelima, Hit Upper Limit. Yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection atas. Keenam, Hit Lower Limit. Yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection bawah. Ketujuh, Off Upper Limit. Yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan limit batas auto rejection atas. Kedelapan, Off Lower Limit. Yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan batas auto rejection bawah. Lalu, ada enam parameter pada pengaturan Gain atau Loss Alarm. Pertama, Quantity of Holding. Yaitu jumlah saham yang dimiliki. Kedua, Average Price. Yaitu harga rata-rata perolehan saham. Ketiga, Total Amount. Yaitu nilai saham yang dimiliki berdasarkan harga terakhir di Bursa Efek Indonesia. Keempat, Gain Loss. Yaitu selisih keuntungan atau kerugian potensial antara harga saham terakhir dikurangi dengan harga rata-rata perolehan saham. Kelima, Gain Target. Yaitu nilai persentase keuntungan yang digunakan sebagai patokan alarm. Dan keenam, Loss Limit. Yaitu nilai persentase kerugian yang digunakan sebagai patokan alarm. Terima kasih. Terima kasih.